MNCB Ribuang penambang Rata Toto turun ke realpin memasuk pertambangan Rata Toto dan menyalakan aspirasi mereka kepada pemerintahan Kabupaten Minasat Tenggara Senin 19 April 2021 Diketahui akses tersebut terjadi karena isu yang meredar bahwa akan ada penerimaan bagi para penambang tanpa isin di lokasi pertambangan Rata Toto Hal tersebut yang menyebabkan aliansi gabungan Ormas dan warga turun ke jalan untuk menyorokkan aspirasi mereka Mereka menuntut agar pemerintah tidak menghalangi aktivitas penambangan yang dilakukan warga Aksi tersebut dipimpin langsung Ormas Amalitra atau Aliansi Masyarakat Lingkat Tambang Minasat Tenggara dan Ormas Apri, Aliansi Penambang Republik Indonesia yang diketuai Valdiviariswag Masa sempat memelukai di jalan masuk area pertambangan Rata Toto Mereka menghalangi kendaraan yang akan masuk ke area pertambangan Warga ingin aspirasi mereka didengar oleh pemerintah Menginggapi hal tersebut, pihak aparat kemudian langsung bergerak cepat melakukan pencerahan kepada ribuan masa yang ada Kaporos Mitra melalui kaposik Rata Toto itu Elias Sasebohe mengatakan Jika penertiban yang akan dilakukan oleh para, hanya dilakukan di lokasi kebun raya Megawati Soekarno Putri dan tidak di lokasi tambah warga Senada disampaikan pemerintahan Kabupaten Minasat Tenggara melalui camat Rata Toto, Merdi Tania Jika PMK Mitra hanya akan melakukan penertiban di lokasi kebun raya Masa akhirnya puas dengan informasi yang mereka terima Mewakili warga yang ada, Ketua Amalitra dan Apri, Fali Suwak kemudian membuat kesepakatan bersama aparat untuk menjaga keamanan yang ada di area pertambangan Pada intinya, tujuan kita sudah terjawab Pihak aparat sudah merespon dan memberikan jawaban Saya sebagai Ketua Amalitra dan Ketua Asosiasi Penamangan Rakyat Indonesia, DPC Mitra Meminta agar teman-teman menjalani kesepakatan ini, Tuka Suwak Kalau kita gerakan ini bukan gerakan dari arahan dari siapa Tapi gerakan ini secara spontanitas penambang Karena tersebarnya isu bahwa akan ada penertiban secara keseluruhan Dan penambang melakukan langkah untuk melakukan kegiatan spontanitas Untuk mempertanyakan langsung kepada pihak aparat Baik kepada pihak Polres dan juga PMK Jadi tadi sudah ada keterwakilan dari Polres, dari Pak Kapolsek, juga Pak Kasat Sama dari PMK juga ada Pak Kamat juga Dan sudah dinyatakan disitu ditegaskan bahwa katanya penertiban itu hanya wilayah kebunraya Jadi yang di luar itu tidak ada penertiban Cuma sempat kemarin keberadaan isu adanya penertiban di kebunraya Sehingga masyarakat melakukan aksi spontanitas ini Dan saya sampaikan tegaskan sekali lagi bahwa Jangan sampai gerakan ini ditunggangi oleh berbagai kepentingan Karena kita tujuannya disini hanya mempertanyakan saja Apakah lokasi akan ditertiban itu di luar kebunraya atau tidak Hanya itu Jadi tidak ada gerakan lain Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik Atau kepentingan-kepentingan tertentu Yang mau masuk disini untuk memanfaatkan gerakan masa yang cukup banyak ini dia Saya harap pemerintah itu dia membantulah Untuk kebijakan, untuk kelegalitas, untuk dalam perizinan Saya rasa itu dia paling penting bagi para penambang Ia pun meminta kepada masyarakat agar tidak menebar isu Yang nantinya akan memprovokasi warga Tujuan kita cuma satu dan sudah terjawab Saya akan terus berkoordinasi dan jangan mudah terpercaya Isu dari siapapun yang tujuannya untuk keuntungan pribadi Terangnya Swap menambahkan jika mereka akan tetap solid Dan akan tetap pada koridor yang ada Dan akan berusaha menjadi penambang legal Sesuai undang-undang yang berlaku Dari lokasi pertembangan Atatotop Timin MCTV, Yerimia Mumu mengambarkan Terima kasih